Peringati Hari Anak Nasional, PT. PLN, Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan, UP3, Pamekasan meresmikan ruang child care di lingkungan kantor. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Spangtan, Kota Malang menggelar gerakan pangan murah GPM di area balik kota setempat minggu 21 Juli. Memperjual belikan kebutuhan sehari-hari atau sembako dengan harga murah, gelaran ini dilakukan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Usai pembukaan acara, Kepala di Spangtan, Kota Malang, Selamat Husnan Haria, dimengatakan sejumlah kebutuhan pokok di tempat ini dijual di bawah harga pasar dengan selisih harga antara Rp1.000 hingga Rp2.000. Seperti 1 liter minyak goreng dari harga Rp17.000 dijual Rp16.000, beras kualitas medium 5 kg dari harga Rp58.500 dijual Rp56.500, 1 kg gula pasir dari harga Rp18.000 dijual Rp16.500. Kegiatan ini digelar dalam rangkaian memperingati hadulang tahun ketiga Badan Pangan Nasional. GPM diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga murah, selain itu untuk mencegah terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran yang dapat memicu inflasi. Badan Pangan Murah ini kan menjual bahan-bahan pangan di bawah harga-harga pasar, sehingga semua masyarakat yang membutuhkan pangan itu secara cepat aksesnya dan kemudahan serta secara harga lebih kompetitif. Biasanya Rp50.000 hanya beberapa bahan pangan itu ini lebih besar-lebih. Momen ini juga dimeriahkan lomba memasak dengan bahan dasar daging beku yang diikuti puluhan ibu-ibu anggota pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga PKK dari lima kecamatan di kota ini. Selain untuk meningkatkan kreativitas, dari lomba ini nantinya diharapkan para pelaku usaha baru yang kreatif dan inovatif. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syekul Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan.